Hai guys kali ini sama gue and it is story time with me Pradeina kenalin pas kalian udah tau kan kemarahan Deina di love story the series dan hari ini gue bakal cerita tentang perjalanan hidup gue di dunia entertainment awal mula aku masuk dunia entertainment itu awalnya iseng banget sih sumpah demi apapun gue iseng banget karena waktu itu kan lagi pandemi dan belajar juga school of online nah waktu itu kan belajar itu yang awalnya gue dari jam 6 sampai jam 4 sore jadi 6 sampai jam 10 itu awal-awal dan gue bingung tuh gimana cara gue ngabisin waktu gue nah tiba-tiba ada muncul iklan gitu di TV tentang SMB mencari bintang nah gue bingung kan ikut atau enggak ya ikut atau enggak ya kalau ikut gue malu gitu ya takut gak keterima gitu ya terus gue udah ngepost aku tawain temen-temen gitu awalnya gitu tapi ya ya udah lah ngapain ya ngikirin kayak gitu ya udah gue cuek aja ya udah akhirnya gue ikut tuh ya daftar itu juga gue daftarnya di hari terakhir penutupan daftaran nah gue daftar nah udah itu seminggu kemudian gue udah gak berharap apa-apa lagi gue juga udah izin ke orang tua dan orang tua gue bilang iya karena apa karena orang tua yakin kalau gue gak bakal diterima makanya orang tua kalau gue ngizinin sumpah itu beneran banget dan ya udah gue gak berharap apa-apa lagi dan gue juga gak nunggu apa-apa lagi nah tiba-tiba seminggu kemudian gue ditelepon sama pihak cinema art dan katanya gue keterima Alhamdulillah dan waktu itu awalnya gue gak percaya gitu ya ini bener atau enggak ini bener apa enggak ya dan ternyata udah diakinin sama pihak yang teleponnya diakinin sampai 10 kali baru oh iya 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 nah terus udah itu gue disuruh ke Jakarta buat karantina selama kurang lebih 13 hari ya udah gue ngejalanin karantina itu seneng banget sih nambah pengalaman nambah temen-temen baru juga terus sharing-sharing mereka tentang cara masuk ini nah udah itu udah tuh ya di karantina dari berapa ya 25 orang kalau gak salah 25 orang kan awalnya 25 ribu orang disleksi lagi jadi 100 orang disleksi lagi jadi 25 orang dan pas karantina itu disleksi lagi jadi 12 orang pemenang dan Alhamdulillah gue ikut terpilih sebagai pemenang Alhamdulillah dan udah itu setelah karantina selesai gue jadi tinggal di Jakarta yang awalnya di Bandung dan di Jakarta itu gue ngejalanin vlog-vlog bareng manajemen gue One ID terus photoshoot dan ngejalanin kegiatan-kegiatan lainnya terus setelah selang berapa minggu ya dua minggu kalau gak salah gue dapet callingan sinetron pertama apa ya judulnya aduh gue lupa pokoknya judulnya cuman gue gak bisa gak bisa ikut karena waktu itu gue ada UTS gitu jadi gue gak bisa ke Jakarta waktu itu gue posisinya udah di Bandung lagi ya nah udah itu selang beberapa minggu sekitar dua mingguan lah ya nah gue di calling lagi katanya harus pindah ke Jakarta soalnya minggu depan gue bakal ada callingan sinetron dari Love Story The Series dan yaudah gue pindah tuh ke Jakarta gue tinggal di daerah Kemang nah udah itu baru pindah ke Jakarta tiba-tiba malamnya ada callingan deh kamu masuk sinetron ya sebagai Deina di Love Story The Series jadi ceritanya awalnya itu Deina itu anak geng motor gitu geng motor yang rada-rada tomboy terus kayak yah anak-anak geng motor lah gitu nah terus setelah masuk Love Story The Series setelah beberapa minggu terangnya diganti jadi gak anak geng motor lagi jadi kayak perempuan muslimah yang yang sedikit sedikit lincah lah ya bisa dibilang begitu lah pokoknya nah sekarang gue mau cerita tentang awal gue masuk Love Story The Series awal gue syuting itu kayak nervous banget guys sumpah karena itu pertama kali gue syuting dan kayak gue kan orangnya sedikit nervous gitu ya bukan sedikit lagi kayaknya banyak kali ya jadi gue tuh kayak deg-degan gitu kalo misalnya gue lagi ngelakuin sesuatu terus diliatin orang banyak contohnya nih presentasi di kelas presentasi tugas gue kayak deg-degan banget cuy kayak apalagi syuting gitu ya kayak semua orang ngeliatin gue terus kayak kamera banyak lampu-lampu kayak gila gue gak tau gue harus ngapain ya nah terus awalnya nervous banget terus diajakin sama kak Maudie kan Yasmin diajakin ngobrol ya terus kayak yang awalnya nervous jadi kayak perlahan-lahan kayak oke 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 kayak mulai membiasakan diri dan akhirnya syuting lah bareng Yasmin awalnya awalnya gue banyak salah karena kayak gue bingung kan harus eh apa sih kosa kata-kosa kata dalam dunia bershootingan itu kayak gimana aduh gue gak ngerti sama sekali jadi kayak gue gue lingkung banget disitu awalnya tapi lama-kelamaan sekarang gue udah mulai membiasakan dan ya gitu gue udah lama-lama gue udah mulai berteman banyak sama artis-artis lain dan saling sharing dan nama pengalaman juga dan satu lagi guys gue mau cerita ini ini horor sih tapi gue suka gitu jadi kan abis syuting tuh pelang syuting itu gue sekitar jam jam 12 atau jam 11.43 tapi ya anggap aja jam 12 malem lah ya guys eh anggap aja jam 12 malem lah ya guys eh terus kan gue tinggalnya sendiri kan terus waktu itu tuh hari perpulangan kayak besoknya itu break shooting and then gue sendirian dan yang lain tuh udah pada balik kru pemain semuanya udah balik semua cuma waktu jam 12 malem itu kan gue udah nonton kan gue nonton-nonton film biasa nonton Doraemon karena gue gabut dan gue takut gue gak tau harus ngapain nah gue nonton Doraemon kan sendiri nah pas lagi nonton Doraemon ini tiba-tiba mati gue bingung kan waduh si bapak kemana ya kok lampu tiba-tiba mati wifi tiba-tiba gak ada koneksi sama Skype nah udah itu gue kayak panik tapi kayak oke biasa aja kali ya udah tenang aja Dina nah tiba-tiba ada gimana ya ini kayaknya kucing gak tau bayi nangis disini tapi kayak yang kayak ada suara seretan gitu tau gak sih guys kayak suara seretan gimana ya gimana sih kak gimana sih kak bukan kayak yang gini loh gimana ya ah gitu lah pokoknya kalian tau lah guys kayak orang diseret gak ada bunyinya cuman kayak gini ya kedengeran terus ada suara nangis kayak oke Dina ini apa sekarang oke Dina tenang terus udah itu kayak gitu sampai jam jam berapa ya jam mau jam satuan lah eh enggak enggak setengah satu setengah satu nah udah itu gue udah panik banget dan gue udah mau nelpon keluarga tapi gak ada sinyal kan gimana kan gue bingung terus tiba-tiba di kaca itu di kaca itu tiba-tiba ada suara yang nah kan gue pernah baca ya gue pernah baca di Google katanya kalo misalnya hantu itu kalo hantu bersuara itu cuman sekali gak mungkin beberapa kali nah kalo beberapa kali itu manusia katanya gitu katanya nah ketukan disana sih beberapa kali ya guys cuman ya tetep aja gitu gue takut ya jam satu malem lampu kedap-kedip ada suara kayak bayi nangis terus kayak ada orang diseret terus itu ketuk-ketuk kayak ini gak ada sinyal gue gak tau lagi harus ngapain dan disini lokasi sepi dan tau gak sih guys kalo malem-malem itu suka ada binatang-binatang yang gimana sih kak bunyinya binatang-binatang malem bukan nah pokoknya kayak gitu lah guys binatang-binatang malem pokoknya kalian yang kalian yang tinggalnya di lewung kalian pasti tau binatang-binatang malem kayak gitu lah pokoknya guys nah udah itu gitu terusnya gue udah panik-panik terus kayak baca-baca terus gue taro Quran deket gua terus kayak gue bingung gue bingung terus gue hubungi Kak Siva Kak Cuat Siva gue chat kak ceritain semua semua yang terjadi itu kan nah terus Kak Siva nyuruh aku juga buat banyak-banyak dengerin murotal dan lain-lain pokoknya aku chatan sama Kak Siva nah udah itu itu pas udah ada sinyalnya ya guys nah tiba-tiba selang beberapa menit lagi ada kayak suara petir gitu guys tapi gak hujan itu jam berapa sih? mau jam 2an ada suara petir tapi gak hujan disini udah itu sinyal mati lagi yang awalnya aku mau teleponin sama Kak Siva jadi gak jadi and then ya udah gitu aku baca-baca baca-baca terus tidurannya besok pagi foto terus kan ada petir tuh gede nah terus pas ada petir gede itu itu padahal hujan guys terus tiba-tiba sinyal wifi mati lagi kan disini gak ada sinyal ya jadi harus pake wifi nah sinyal mati, wifi mati ya gue gak tau harus ngapain terus gue baca-baca aja baca-baca doa ngaji dan kayak inget-inget hafalan gue gue gak tau lagi harus ngapain ya nah terus udah itu lama-lama gue ngantuk gue tidur deh udah terus besok-besok gue harus bangun jam 6 subuh karena gue ada pemotretan sedih makan gue tidur itu sekitar jam 9.30 dan gue harus bangun jam 6 buat pemotretan dan udah itu gue lanjut syuting sampai jam 11 malam gak parah sih seru banget lah pokoknya gitu lah kalian harus coba gitu ya itu pengalaman yang paling deg-degan banget seumur hidup gue dan gue sendiri yang segitu aja cerita dari gue and jangan lupa like, subscribe, and klik lonceng dari channel youtube cinema art in the day bye-bye